Oke guys, kembali bersama gue Dion di Hormuda Produksi Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang stak ketika melakukan diet Jadi berat badan kalian tidak bisa turun lagi ketika melakukan diet Apa sih penyebabnya? Karena banyak banget pertanyaan yang masuk di DM Instagram juga, di kolom komentar Mereka sudah berbulan-bulan menjalankan diet Bulan pertama mereka bisa turun 4-8 kg Di minggu-minggu ke depannya mereka penurunannya semakin sedikit Sampai akhirnya mereka tidak bisa turun berat badan lagi Padahal mereka makan sudah sangat sedikit Di video kali ini kita akan membahas apa sih penyebab hal tersebut bisa terjadi Jadi jangan skip video ini, tonton sampai habis agar kalian benar-benar bisa mengerti guys Ini dia Kalau kita berbicara program penurunan mat badan, kita bukan hanya berbicara tentang defisit kalori Sistem matematis tersebut memang bisa berlaku dalam tubuh kalian Tapi tidak sepenuhnya Karena sifat tubuh kalian bersifat kompleks Ketika kalian berada di kondisi defisit kalori terus menerus dalam jangka panjang Tubuh kalian akan beradaptasi dengan pola atau kondisi yang terjadi Kondisi tersebut disebut juga dengan adaptive thermogenesis Adaptive thermogenesis ini adalah satu hal yang positif Karena tubuh manusia diciptakan Tuhan itu sungguh sempurna dan sungguh hebat Ketika terjadi kelaparan atau kita minim makanan dalam jangka panjang Tubuh kita itu diberikan sinyal bahwa kita dalam kondisi kelaparan Sehingga tubuh itu akan menurunkan sistem metabolisme kita Agar kita bisa mengiritkan bahan bakar yang keluar Sehingga tidak terlalu mengambil cadangan lemak atau energi dalam diri kita terlalu banyak Makanya ketika manusia mengalami kelaparan atau minim makanan dalam jangka panjang Mereka makan hanya satu kali dalam satu hari Mereka tidak akan langsung kurus krempeng dalam waktu beberapa hari Tubuh manusia akan berusaha bertahan selama mungkin yang dia bisa Dengan melakukan adaptive thermogenesis Beradaptasi dengan pola hidup dan kondisi yang terjadi Cara apa? Menyeimbangkan semuanya Salah satunya menurunkan metabolisme kalian Untuk mengiritkan bahan bakarnya Ketika kalian mengalami stuck di titik tertentu Ketika melakukan diet Berarti tubuh kalian berjalan sebagaimana fungsinya Kalian harus bersyukur Sifat tubuh seperti ini penyebab banyak orang stuck ketika melakukan diet dalam jangka panjang Titik tertentu mereka akan mengalami stuck Walaupun mereka sudah makan sedikit apapun Karena tubuh sudah memberikan sinyal Bahwa dirinya ada di kondisi kelaparan Sehingga sifat adaptive thermogenesis ini akan terjadi dalam diri kalian Cara mensiasati hal tersebut dengan cara Kalian tidak berpatokan untuk berada di kondisi defisit kalori terus menerus Contohnya seperti ini Kalian hari pertama diet Kedua diet Ketiga diet Keempat coba tingkatkan jumlah kalori yang kalian makan Kalian bisa makan di angka maintenance kalian Atau surplus 200-300 kalori Hari kelima, enam, dan tujuh kalian diet seperti pada biasanya lagi Terus hari keelapan kalian makan lebih banyak lagi Di angka maintenance kalori kalian Atau surplus kalori kalian Tapi ingat jangan makan terlalu banyak juga Jangan makan terlalu brutal juga Jangan mentang-mentang kalian boleh makan banyak Kalian makan di luar batas kalian Kalian makan terlalu over Tetap perhatikan nutrisi kalian Jangan makan terlalu banyak juga Cara tersebut bisa kalian terapkan di pola diet kalian Jadi kalian ubah lagi pola diet kalian dengan betul Kalian ubah lagi jadwal diet kalian Semoga cara tersebut bisa membantu Agar tubuh kalian tidak beradaptasi Oke, mungkin terjaga video dari gue kali ini Gue nggak usah panjang lebar lagi Nanti durasinya terlalu lama Video ini cukup simple Gue hanya berikan tips pada kalian Pemahaman kepada kalian Biar kalian ketahui sifat tubuh manusia seperti apa Kenapa kalian mengalami stak Mungkin ini adalah salah satu penyebabnya guys Kalian bisa lakukan tips simple yang gue berikan tadi Semoga bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa klik tombol like di bawah ini Untuk mendukung channel ini di bagian kedepannya Dan menampilkan konten-konten yang lebih berkualitas buat kalian semua Juga mohon untuk kalian share video ini ke teman-teman kalian Ke keluarga kalian Agar video ini juga bisa bermanfaat Bagi mereka Apabila kalian ingin bertanya Silahkan di kolom komentar di bawah ini Pertanyaan apapun pasti akan gue jawab satu persatu Terutama bagi subscriber gue Home Indoproduction Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel gue Klik tombol subscribe sekarang Dan nyalakan loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi juga Apabila gue upload video yang terbaru guys Karena di tahun ini Gue akan ngebantu kalian semua Mendapatkan transformasi terbaik dalam diri kalian See you next week video Sub indo by broth3rmax